Kamu tetang aja, Dior. Saya gak akan kemana-mana. Saya akan selalu ada buat Rahe. Kapanpun Rahe berbutuh saya, saya akan selalu ada buat Dior. Bukan gitu maksud saya, Tad. Selama saya bisa, dan selama kamu izin saya berdekat sama Rahe, saya janji, saya akan selalu ada buat Rahe. Oh, elu ngapain sih? Darurat kayak gini gak bisa dihubungin juga. El, lo harus balik sekarang. Gawat, darurat. Lihat storinya ayo. Pasya Lamar Adis. Tunggu muka nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, siapa tuh dateng tuh? Nih, neneh. Gimana nih? Sini. Eh, gimana Ren? Rewel gak? Enggak kok bu. Anteng. Tadi ada poop sekali. Yaudah, kalau gitu, Tante pulang dulu ya, adik bayi. Bisa kita main lagi. Makasih, Tante Karin. Tadi gimana? Acara lemarannya. Mancar? Mancar. Syukurlah kalau gitu. Yaudah, aku balik dulu ya, Bu. Yuk. Makasih, ya, Ren. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Bu, ayo aja yang gendong. Menurut Ibu masih sakit gak? Enggak terlalu sih. Cuman kalau duduk berdiri itu agak nyari. Eh, ya ampun. PPT aku buat sidang sekecil belum selesai. Tuh, kan. Yaudah, Senang kerjain. Aduh, kayak aku harus begadeng nih selesainnya. Maaf ya, Bu. Yaudah, Senang. Arshan, Kakak skripsi-an dulu ya. Oke? Arshan sama Ibu ya. Tada! Daaaah! Dorong-dorong kakinya. Sayang, Ibu janji, Ibu akan selalu jaga kamu. Aku gak akan biarin Pak David mengambil anakku. Sorry ya, Ren. Kamu jadi harus nungguin Rahel untuk tidur dulu. Gak apa-apa, Nis. Saya cuma gak mau aja Rahel tidur kemalam. Kamu kenapa? Saya takut sih sebenarnya. Saya takut Rahel makin deket sama kamu. Dan ketika kamu pergi, masih bakal berat banget buat Rahel. Saya takut Rahel gak mau. Mau ngelagirin. Kamu tenang aja, Dear. Saya gak akan kemana-mana. Saya akan selalu ada buat Rahel. Kapanpun Rahel butuh saya, saya akan selalu ada buat dia. Bukan gitu maksud saya, Tad. Selama saya bisa. Dan selama kamu izin saya berdekat sama Rahel. Saya janji. Saya akan selalu ada buat Rahel. Terima kasih. Liss. Sekian lagi, makasih ya. Udah nerima lamaran aku. Aku senang, Bang. Aku juga senang. Aku bener-bener gak nyangka kamu gak kalamar aku malam ini. Aku gak akan lupain malam ini seumur hidup aku. Cantik. Tapi ini baru permulaan loh. Hmm? Iya. Acara intinya belum. Aku bakal buat pesta yang sangat meriah. Nanti kamu undang teman-teman kamu. Semuanya kita undang datang ke acara kita. Ya? Oke, boleh yang meriah. Tapi tolong jangan yang berlebihan ya, Shayang. Ya, yang sederhana aja lah. Ya? Gak bisa dong. Aku harus buat yang terbaik buat kamu. Yang penting kan momennya, Shayang. Nah, itu. Justru itu. Harus yang istimewa. Acaranya istimewa, momennya juga harus istimewa dong. Yaudah oke, oke. Kalau soal ini, aku kayaknya bener-bener gak bisa berdebat sama kamu. Jadi terserah, aku bikin acara kayak gimana aja terserah. Aku ikutin kamu. Oke. Oke. Ada sana masuk nih? Bobo. Iya. Kamu juga pulang ya. Tidak-idak di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Dan kabarin kau udah sampai rumah. Siap. Istriku, Shayang. Belum. Siap. Calon istriku, sayang. Teman-teman. Oke. Yaudah. Titip cium sayang ya. Buat adik Arshan. Oke. Oke. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie-cie yang baru dilamar sang pujian hati. Lihat dong. Tadam. Tadam. Tidak. Udah ada cincin nih. Jadi official ya. Kakak cuma punya the one and only Kak Asha. Yes. Kakak belum tidur sih, yuk. Ini Kak, aku lagi bikin bahan buat sidang skripsi aku. Udah masih selesai sih. Tapi jangan dipaksain ya, kalau kamu capek. Ini udah jamnya istirahat loh. Tuh liat matanya tuh. Udah mata panda. Iya Kak Adis. Ini tinggal dikit lagi. Nanggung kok gak disesaiin. Mau dibantuin gak? Udah gak usah. Kakak isi rehat aja. Ya beneran tinggal dikit lagi. Oke. Yaudah Kakak ke kamar dulu ya. Udah gak usah. Jujur selama ini saya selalu bertanya-tanya tentang kebenaran perasaan saya. Dan saya selalu denial akan semua itu. Sampai akhirnya, setelah semua yang saya lewatin sama kamu, saya sadar akan satu hal. Bahwa saya suka sama kamu. Pak, Pak Asya. Saya cinta sama Bapak. Bapak tolong jangan tinggalin saya, Pak. Saya cinta sama Bapak. Ya ampun. Kamu gak apa-apa. Ya kuat. Jangan sampai Adis tinggalin gue. Aku bakal selalu ada buat kamu, Dis. Selamanya. Aku bakal selalu ada buat kamu. Kamu harus tahu. Aku tahu. Kamu itu perempuan yang kuat. Tapi kamu gak bisa ngejalanin semua ini sendirian, Dis. Dan aku? Aku bakal selalu ada buat kamu. Kamu harus tahu. Sampai, Kamu harus mimpin saya. Jangan selesai. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Akhirnya Cintaku berakhir Berakhir